Hai guys, ketemu lagi di channel UJ Primatek Nah, kita kali ini mau bahas mata bor dormer Mata bor yang kita udah pernah bahas sebelumnya Nah, tapi kali ini yang kita mau bahas adalah tipe A130 Nah, kalau kalian lihat nih, ini tipe A130 A130 ya Nah, ini ada tipe lainnya A100 Ya, kalau bisa dilihat Terlihat mirip Bedanya di mana? Nah, ini bedanya Di bagian ujungnya sini Kalau kalian bisa lihat Ya, oke Ini bagian ujungnya Dia berbeda Sama yang tipe A100 Nah, ini yang A100 nih Nah Dia biasa aja pipih seperti biasa gini Nah, bedanya Kenapa sih A130 bikin gini? Karena dia ini adalah tipe Tepersheng Drill Apa sih Tepersheng Drill? Tepersheng Drill ini adalah mata bor yang digunakan di bor magnetik Atau bor duduk Nah, si A130 ini Dilapisi dengan tin yang mampu Membuat performa dari si mata bor ini Menjadi lebih baik Dan juga Pastinya lebih awet Nah, udah gitu Kalau bisa dilihat nih di bagian ujungnya Ini Ya Dia memiliki lapisan pahat yang tipis Dengan sudut pahatnya rendah Gunanya apa sih? Jadi ketika kalian ngebor Nah, itu nanti material-material yang Sampahnya dari Materi yang kita bor itu Akan terdorong keluar Jadi tidak menyumbat lobangnya Oke Selain itu Kalau misalkan si A130 ini Dia udah dapet standar dari DIN DIN itu apa sih? Itu standarisasi Jerman Nah, udah gitu Mata bor A130 ini cocok digunakan pada media besi Aluminium Cash iron Stanley steel Titanium Nickel Copper Aluminium Magnesium Dan material keras lainnya Jadi dia ini bisa digunakan di material-material yang keras Bor ini dikhususkan untuk buat lubang-lubang yang besar Jadi si tipe A130 ini digunakan untuk membuat lubang-lubang yang besar Karena dia digunakan di bor magnet Yang tingkat kestampilannya pasti jauh lebih tinggi Udah gitu Bor ini juga dilengkapi dengan cincin perak Nih, yang bisa dilihat di sebelah sini ya Di sebelah sini Nah, oke Nih Nah, ini yang warna silver ini Ini cincin peraknya Gunanya cincin perak apa sih? Nah, cincin perak ini berfungsi untuk Mengidentifikasi ukuran dari mata bor Karena setelah digunakan Biasanya Ukuran yang ada di bagian sini Ukuran si mata bornya ini akan hilang Karena kena gesekan Nah, dengan ada yang silvering ini tidak akan hilang Nah, itu dia kelebihan dari si A130 Nah Sekarang kalau kalian mau beli nih Kalau mau beli dormer A130 di mana sih? Kalian bisa dapetin di toko-toko teknik terdekat Dan juga kalian misalnya pengen tahu Lebih lanjut tentang tipe A130 ini Ataupun tipe lainnya Atau A100 yang tadi Sempat saya kasih lihat Kalau kalian mau tahu lebih lanjut Kalian bisa mengunjungi website kita disini Selain ada dormer Ada juga produk-produk lainnya Dari PT Usaha Jai Primatek Di website kita ini Nah, udah gitu Kalau kalian pengen nih request Kita pengen dong Direview produk yang ini Yang ini Atau yang mana pun Asalkan dijual oleh PT Usaha Jai Primatek Itu gampang Kalian tinggal-tinggalin komen di bawah ini Kalau memungkinkan akan kita review nanti Oke Nah, udah gitu Jangan lupa juga Kalau kalian mau tahu Mengenai produk-produk Darmor lainnya Ya, kalian bisa kunjungi Sosial media yang official Di sebelah sini Oke Sekian dari kita And bye-bye Sosial media